ini menjulang masuk ke dalam rumah ini akar-akar dari sebuah pohon yang besar ini mewah banget sumpah ini mewah banget mari kita solawatin bersama temen-temen yang lagi nonton video ini solawat ya dan berdoa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Yusuf di channel Yusuf Creator Oke teman-teman kali ini saya berada di Jawa Tengah tepatnya saya berada di kota Semarang teman-teman yang mana saya akan mengeksplor sebuah rumah mewah yang ada di kota Semarang yang kurang katanya sudah 10 tahun bahkan lebih dari 10 tahun rumah ini terbangkalai dan kurang ceritanya rumah ini kepemilikan dari ya orang yang mana orang ini menikah dengan orang Belanda teman-teman jadi orang Belanda menikah dengan orang Semarang ya atau bisa dibalik orang Semarang bisa menikah dengan orang Belanda jadi seperti itu teman-teman dan rumah mewah ini ditinggalkan begitu saja oleh mereka teman-teman di sini ya konon katanya di sini ada satu mobil zip yang ditinggalkan oleh pemiliknya Oke seperti apa dan tanpa berlama lama lagi untuk membersingkit waktu kita langsung aja Bismillahirrahmanirrahim Semoga kita selamat sampai tujuan di eksplorasi Oke ya teman-teman ini adalah rumah mewah kepemilikan dari mereka yang meninggalkan satu mobil zip di bagasi ini ya terlihat ini sangat mehe banget dan ini dua lantai teman teman oke tanpa banyak basah basih kita langsung aja gaskan untuk masuk ke dalam rumah ini bismillahirrahmanirrahim jadi kita dikhawatirkan takut ada orai atau ular ya teman teman ini kita berada di bagian depan dari rumah mewah ini assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim ya informasi dari warga sekitar seperti itu teman teman dan ini korsinya ya ada dalam ini assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampurasun puntan sampurasun agak sedikit ngerai men dan ini ada guci guci yang berbentuk ada motif naga atau berbentuk motif apa men saya kurang paham cuy kayak guci-guci anti gitu kan allah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan by the way ini sudah lama banget ya konon katanya sudah 10 tahun ya bisa terlihat sendiri teman teman kalau sudah lama banget ini menjulang masuk ke dalam rumah ini akar-akar dari sebuah pohon yang besar jadi menikah dengan orang Belanda orang Semarang ini ya kan ya mungkin rumah mewah juga ini terbangkale karena mungkin banyak duit atau gimana ini ramarinya juga keren jadi ramarinya khusus untuk ramari yang berada di pojok sudut kayak gini jadi ini pas banget ukurannya teman teman kalau masuk ya banyak sekali ya orang yang tidak punya rumah bahkan tidur di kolom jembatan ini malah dikosongkan ini ada foto ya entah ini foto pemiliknya atau apa saya kurang pahamnya teman teman ini juga ini karena sudah lapuk jadi seperti ini dimakan apa amin ini di bagian sampingnya penuh kilalawang penuh rumput-rumput yang ke atas bahkan melilit di bagian fondasi dari rumah ini akar-akarnya itu gede-gede banget dan ini sedikit ngerai sedikit menyeramkan sekali takutnya ada ular atau apa gitu yang apa nih wah ini WS men Assalamualaikum kayaknya ini atau ada penyakapan atau kayak gimana ini seperti pintunya ini seperti pintunya setelah didobrak dan saya tidak mau syuting-syuting WS kayak gitu sebenarnya gini yang saya takutkan masuk ke ini takutnya ada kelalawar serius takutnya ada kelalawar karena kelalawar itu nyerang banget takutnya kena muka ini korsinya keren korsi orang Belanda dan ini lantai dua teman-teman ini lantai pertama ini mewah banget sumpah ini mewah banget mari kita sholawatin bersama teman-teman yang lagi nonton video ini sholawat ya dan berdoa agar kita semua punya rumah seperti ini semoga kita punya rumah semewa ini yang tidak punya rumah semoga cepat punya rumah yang sudah punya rumah bisa diupgrade lagi agar rumahnya lebih mewah lagi ya teman-teman minimal kita punya rumah sendiri ya sholawat buat teman-teman agar punya rumah sendiri kita mari bersama sholawat disini teman-teman ikutin saya ya Allahumma sholawat ala sayyidina muhammad wa ala ahli sayyidina muhammad ya semoga kita semua punya rumah semoga ini ini guci jadi banyak sekali guci-guci yang kayak gini ya teman-teman saya kurang paham entah ini pemiliknya menyukai atau gimana saya pun kurang paham ini kayak buku atau apa entah ini buku biografi atau memang alkitab atau apa saya pun tidak paham ya teman-teman ya ini buku-bukunya nah ini kayak buku dong atau buku apa teman-teman buku fiksi intinya seperti itu sebenarnya tidak usah punya rumah mewah ya teman-teman yang penting kita punya rumah tidak mewah yang penting nyaman sederhana yang penting nyaman ya teman-teman begitu prinsipnya Allah Allah Samburasun punten saya disini tidak akan mengganggu amin punten Samburasun ini dindingnya jadi dinding ini bukan cet atau apa ini sebenarnya well popper ya teman-teman ini well popper tempelan gitu setilanya oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum 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 punten jadi kita harus beri salam atau beri pamit punten punten gitu ya karena beriringnya saya berjalan disini pasti ada makhluk halus yang melihat saya kegitan saya atau bisa mengikuti saya teman-teman oke saya berdoa agar saya selalu dilundungi oleh Allah S.W.T ya teman-teman ini pecah ini genteng eh bukan genteng ini pot wow luar biasa subhanallah astagfirullahaladzim capek banget ini rantainya teman-teman ini rantainya ini rantainya ini bagian bawah saya kok takut banget gitu lihat ke bagian bawah Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Teman-teman ini beberapa barang ada disini dan ini mungkin foto-fotonya teman-teman dan saya tidak mau banyak shooting-shooting foto kayak gini ini kepipasien mungkin ini kamarnya teman-teman dan ini kacanya gede banget ini barang-barangnya juga ini apa nih aduh meninjel wah ini toilet dan saya kalau saya gak mau banyak shooting-shooting toilet karena kayak gimana gitu kan tempat itu tempat kita buang apa kotoran kita jadi ya ini buat ngaca ini santai santai dan ini barangnya itu gak tau ya kenapa setiap rumah mewah atau beberapa rumah terbengkalai rumah kosong yang memiliki banyak barang-barangnya ya entah barang-barang seperti ini atau barang-barang itu acak-acakan gitu ya acak-acakan ya dan saya yakin ini dulunya itu gak cak-acakan mungkin ada yang acak-acakan atau gimana karena setiap saya eksplor itu banyak sekali barang-barang yang teracak-acak gitu ya kan dan tepatnya saya berada di kota Semarang teman-teman bagi kalian orang Semarang yang tau rumah ini bisa komen di bawah ini ya ini kita dulu ini kalender tahun 1999 1999 ya mungkin bisa disebut rumah ini sudah 20 tahun ya dan informasinya masih simpang siur ada yang bilang 10 tahun ada yang bilang 20 tahun ini kalender tahun 1999 dan informasi yang saya dapatkan itu 10 tahun dan entah itu mana yang benar ini masih simpang siur teman-teman karena informasi yang belum detail bisa kalian komen lah di bawah ini ini kacanya benar-benar ini kasur masih bagus teman-teman ini kasur masih enak banget untuk ditidurin ini kasur ternyata ini kasur masih diplastikin teman-teman ini bisa dibawa pulang dan ini mungkin ada beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab teman-teman yang mengacak lemari ini yang apa ya memberontak lemari ini yang mengacak-nacak intinya mencari barang-barang berharga teman-teman di lemari ini karena terlihat sekali ini kita pelan-pelan teman-teman karena takut licin atau apa ini rumah mewah banget mungkin ini rumah milik keluarga besar atau sebuah pengusaha ya kayak raya entah itu usaha apa ya teman-teman mungkin dalam bidang bisnis ataupun apa gitu ya Assalamualaikum ini ada rak nih ada rak piring rak gelas rak-rakan rakruk-rakruk ini kulkas yang sudah menjadi bangkai Assalamualaikum Assalamualena Walaibadillah Isolihin Sampurasun Parunten Sedayana Punten yang ada disini Parunten Parunten gimana Parunten Puntten kalau saya kurang sopan disini karena sebenarnya disini saya cuma silaturahmi setor luar adim amin ini ngeri banget ini pohon besar entah ini disini ada makhluk halus apa ya entah dan saya yakin disitu ada makhluk halus ya punten kalau kalian melihat saya disini ya punten karena saya disini tidak akan mengganggu saya siraturahmi aja tidak mengacak-ngacak atau tidak mengganggu kalian yang ada disini oke wow ini kamar kecil ya gak gak mau saya masuk ini kamar ini apa nih ya ini kayak gini teman-teman mungkin ini dapurnya dapurnya kecil mungkin ada satu atau dua dapur mungkin ya teman-teman gak mungkin rumah sebesar ini dapurnya kecil let's go sampai jumpa sampai jumpa dan semoga semoga dilancarkan rezekinya sukses selalu untuk orang semarang dan semua subscriber saya dimanapun kalian berada ya di depan di depan ini pintu pintu Doraemon woy men kukira ini apa ternyata cuy itu bisa kita lihat ya tapi kita tidak bisa kesitu karena ini aksesnya ini di kunci men zong di kunci assalamualaikum 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 samuruh siapa di sana unden ini korsi biasanya untuk orang tua ini di pinggir jalan saya tahu biasanya ada pohon disini pohon besar ada disini biasanya orang-orang kota atau orang-orang kaya biasanya menyimpan sebuah tanaman tanaman pot tanaman kecil, bunga-bunga kecil, tumbuhan kecil yang disimpan disini agar terlihat sejuk dan ketika itu rumah ini ditinggalkan dan tidak diurus sehingga tanaman yang dulunya kecil tiap tahun, nambah tahun, nambah tahun tumbuhan itu makin besar dan jadilah seperti ini teman-teman jadi ini adalah tumbuhan sekecil dan sekarang besar ya informasinya 10 tahun mungkin 10 tahun bukan waktu yang sangat cepat itu waktu yang sangat lama teman-teman untuk pertumbuhan tumbuhan ini dan informasinya di rumah ini ada satu mobil jeb ya satu mobil jeb yang ditinggalkan oleh pemilik rumah ini yang berada di bagasi bawah teman-teman oke kita akan cus kesana coba lihat ya mobil jebnya kaya gimana saya pun kurang tahu dan saya pun belum masuki ruangan situ oke Bismillahirrahmanirrahim masuk Pak Eko Allah 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 dan akhirnya tadi kita naik situ ya dan akhirnya kita menemukan sebuah mobil jeb yang berada di rumah mewah yang terbangkala ini sudah 10 tahun mobil ini tidak ber tidak beroperasi dan ini mobil asli dari Semarang ya teman-teman dan kita bisa lihat sendiri ini platnya plat Semarang ya ini mobil sudah karatan dan sudah tidak bisa beroperasi lagi karena mobil ini sudah ambrol adul ya bayangkan 10 tahun terbengkalai mobil ini ya teman-teman ya menjadi bangkai yang tidak karuan tidak dipakai teman-teman dan pada akhirnya mobil ini tidak terpakai dan menjadi bangkai yang tidak bisa dipakai lagi mobil ini ya kita pulang teman-teman dan ini keringat saya sudah wow sangat banyak sekali yang bersusah bismillahirrahmanirrahim Allahummanuswala sedih nama-nama wala sedih nama-nama wow kecil banget serius kita pulang lagi dan kembali lagi di majal yang kaya teman-teman ya seperti ini teman-teman oke terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir dan buat kalian yang baru mengunjungi video kali ini yang baru mengunjungi channel kali ini jangan lupa untuk dukung dan support terus channel ini dengan cara like comment dan subscribe ya teman-teman dan jangan lupa untuk share ke seluruh sosial media kalian agar saya semangat lagi untuk bikin konten seperti ini menghibur kalian di waktu-waktu luang kalian oke cukup sekian dari saya di channel Yusuf Kreator jika ada salah serata atau perilaku saya yang kurang berkenan teman-teman saya teksplor mohon maaf ya oke cukup sekian dari saya di channel Yusuf Kreator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax